Intro Pemirsa saat ini saya sudah berada di atas KRI Franz Kaisiepo Ini adalah KRI yang akan membawa prajurit TNIAL yang sangat membanggakan kita tentunya Yang akan berangkat dalam misi perdamaian menuju Lebanon Dan saya juga masih ditemani oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Pak Heri, ini pertama kali ya Pak saya naik ke KRI Pak Dan saya bisa lihat ini megah sekali ya Pak ya Boleh diceritakan Pak, KRI Franz Kaisiepo ini sudah mungkin digunakan sejak tahun berapa Kemudian seperti apa sih pemanfaatannya ketika sedang tidak digunakan dalam misi perdamaian Terima kasih ya Mbak ya Ini adalah merupakan salah satu kapal kita corvette jenis Sigma kelas Corvette itu artinya kapal perang kecil ya Pak ya? Iya kapal perang multi-purpose ya Oh multi-purpose, oke Untuk bisa berperang anti kapal perumpakaan, berperang anti kapal selam, dan anti udara Jadi mereka, ya dia dilengkapi dengan jenita rudal untuk anti kapal permukaan Kemudian juga ada petral untuk anti udara, sama terpedo untuk anti kapal selam Kapal ini datang di Indonesia di tahun 2008 ya, ini merupakan buatan diamond Belanda Oke Kita punya empat, satunya KRI Franz Kaisiepo ini, ada juga KRI Sultan Iskandar Muda, ada KRI Sultan Nassanuddin, dan KRI Diponkoro Yang tadi saya sampaikan di Pondkoro, sedang di Jepang tadi Pak, masakan misi diplomasi Artinya sudah hampir 13-14 tahun ya Pak ya? 14-14 tahun KRI ini bertugas untuk ikut menjaga keutuan NKRI, seperti apa Pak Heri? Kalau sedang tidak dalam misi perdamaian, KRI Franz Kaisiepo ini seperti apa kegunaannya? Kalau tidak sedang melaksanakan misi, tentunya melaksanakan patrol biasa, ini base-nya di Surabaya nih Pak Oh, ini base-nya biasanya di Surabaya? Mereka berangkat dari Surabaya ke Jakarta, dan nanti berlanjut ke Lebanon Atau melaksanakan perawatan dan perbaikan Ini kan habis dilaksanakan, ini kan ada mesin, ada alat elektronika, dan sebagainya Habis dipakai, tentunya harus ada perawatan Oke, dan di belakang kita juga ini ada, termasuk juga di KRI Franz Kaisiepo ini ada heli-nya ya Pak ya? Iya, betul Ini termasuk untuk dalam misi perdamaian juga nantinya? Yang memang disyaratkan bahwa kita membawa helikopter Ini bisa mampu muat 4 orang di belakang dan 2 orang di depan Oke Dia punya kemampuan terbang sekitar 1 jam lah ya Satu jam kemampuan terbangnya? Tempat troli, kemampuan temisi, nantikan kemerindah di belakang Dan ini hebatnya Pak, tidak semua pilot itu mampu untuk landing take-off dari terhadap kapal Ini kan cuma sempit nih Pak Iya Sempit, di tengah laut, mungkin nanti ada ombak-ombak dan sebagainya Pilot-pilot yang gak terlot punya kemampuan untuk mereka landing take-off di gelas Jakarta seperti ini Ini skill-nya khusus lagi ya Pak ya? Gak semua pilot bisa nih Pak? Meritenspec ya Wow, oke Dan bukan hanya heli dan tadi beberapa persenjataan yang disebutkan Pak Heri Boleh Pak kalau kita lihat lagi isi dari KRI Franskai Shepo ini Supaya pemirsa juga tahu nih seperti apa sih KRI yang digunakan untuk membawa prajurit TNI kita Baik dalam misi perdamaian maupun juga dalam patroli ya untuk menjaga kedaulatan negara kita Kita lihat-lihat boleh ya Pak ya? Mari, ayo Oke Komandan mana komandan? Tidak, komandan Kontingen Garuda yang disingat Konga atau pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain Kontingen Garuda sangat syarat dengan misi kebangsaan karena tugas tersebut tidak hanya terkait aspek militer tetapi juga aspek politik, diplomasi maupun juga budaya Indonesia mulai turut serta mengirimkan pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957 Kontingen Garuda yang dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI Prajurit TNI yang terpilih nantinya akan bertugas di beberapa wilayah di Afrika hingga wilayah timur tengah seperti Kongo, Nambia hingga Lebanon Tugas prajurit TNI sebagai tentara perdamaian akan menjadi cerminan tentara nasional Indonesia dan negara Indonesia di hadapan masyarakat internasional dan militer negara lain yang tergabung dalam pasukan perdamaian Oke Pak Heri boleh dijelaskan nih sekarang kita sudah berada di mana, di ruangan apa dan apa saja ini fungsi di ruangan ini yang bisa dijelaskan oleh Pak Heri Oke terima kasih Mbak ya, ini sekarang kita berada di Anjungan Anjungan adalah tempat untuk memberikan komando pada saat kapal belayar Jadi kapal belayar normal nanti dari sini ke tujuan itu di sini, komandan kapal bergantian Jadi di sini ada yang jaga, setelah kapal lepas dari pelabuhan nanti akan dipimpin oleh seorang berjaga di sini Oke Ini di sini lah tempat kita bernabikasi Mungkin bisa, ini Mbak kita lihat ini lah kemudi Oke Jadi kapal gede gini, ini kemudinnya kecil gini Ini kemudi ini, jurumudi akan menggerakkan sesuai dengan perintah dari pelabuhan jaga atau dari komandan Pak Heri juga bisa mengemudi artinya Pak ya? Ya, usah akan menantang seorang kapal Tapi kalau sekarang masih bisa Pak? Kalau kemudi ini yang bertugas di talatan tanah, jurumudi Jadi kita jangan ngomong aja, kemudi kiri lima, kemudi kanan lima gitu Oke Kita lihat depan misalkan ada apa lain atau ada puluh, nah kita mangkuk padunya di sini Berarti di sini harus 24 jam ya Pak ya? Ya, tapi bergantian, jadi setiap 4 jam sekali Setiap 4 jam sekali Jadi yang katal laut itu sistem menjaganya dibagi menjadi 3 divisi Divisi ABC ya, atau di pagi hari, malam, hari, siang, hari, lalu, malam 4 hari, petang hari, dini hari Mereka bertiga bergantian terus Sehingga ya tidak capek lah, wajar Oke Jadi dalam kota hari, satu hari kita bisa beristirahat 8 jam ya Ya, 8 jam 4 jam jaga, 4 jam sebagainya, 8 jam istirahat Karena memang di kapal harus fit, kan? Kalau kita ngerti ombak, ngerti sebagainya harus alert, kan? Harus selalu biasa, siaga apa yang ada di depan kita Itu kalau damai, kalau pas kondisi perang lain lagi Tidak di sini, jaganya di tadi, di namanya Pusat Informasi Tempur Pusat Informasi Tempur, itu yang ada helipadnya Pak? Bukan, yang di luar, di luar Oh, yang di bawah Nah, setelah target bergirin, berupa nanti sesuatu titik itu, kita akan analisa Apakah ini kapal perang, apakah ini kapal dagang, kapal lain-lain bisa Dan dalam kondisi perang, istilah nanti ada organisasi tempur Organisasi tempur yang berada di sana Nanti diripin oleh komandan kapal Dia akan menentukan, ini kapal lawan, misalkan Nah, besok, dia akan memberikan komando, apa yang harus kita aksesakan KRI Franskai Cievo ini sudah pernah, Pak, terlibat dalam pertempuran? Ya, belum Pertempuran sebenarnya kan belum, kita kan sudah lama tidak tempur ini, Pak Semoga jangan ya, Pak ya Supaya damai terus Tapi kalau setiap saat, kita harus setempat Harus selalu siap, ya Walaupun tidak ada dan harapannya tetap damai Kalau kita ingin menjadi negara yang bebas, yang merdeka Karena kami-kami ini, mereka-mereka ini memang dibentuk untuk menjaga kejaulatan melalui seperti itu Tidak tempur, tapi latihan Kita latihan itu untuk dilaksanakan Supaya selalu dalam kondisi siap, ya, Pak, ya Lalu untuk mendukung kesiapan tadi Apa saja sih, Pak, fasilitas yang tersedia di KRI Franskai Cievo ini? Baik, Pak Jadi, kalau kesiapan tempurannya, Pak, ya Jadi, saya sampaikan bahwa ini adalah kapal Ini skorvet Yang kita, mereka bisa body function Untuk anti kapal perbukaan Ada modal SOC, ya Kemudian kita sebutnya meriam, ya, 6mm Kemudian ada senjata anti-nugara, apa, Tatar, ya Tetral, ya, tetral Terbedu untuk menghancurkan apa selang lawan Untuk pembornya Kemudian untuk fasilitas pelajurit Kita ini sebenarnya, kalau di normal Jumlah anggota kapal ini 103 Di yang normal, Pak, ya Sehingga kita punya akumunat juga untuk 103 orang di sini Kapal Juga di sini ada kru perempuan juga, Pak? Ada, ya? Berapa orang kira-kira, Pak, kru perempuannya? 8 orang Kru perempuan Keren Jadi, mereka juga ikut nanti ke... Ikut ke Libanon juga, ya, Pak, ya? Luar biasa sekali, ya Juga perempuan-perempuan fighter, Pak, ya Biasanya kalau untuk prajurit perempuan ini di bagian apa, Pak? Mereka ada di navigasi Ada di navigasi juga ada, ya? Ada di senjata juga ada Di senjata juga ada, ya? Yang masa malah nggak ada, ya? Yang masa malah cowok tadi, ya? Kalau untuk kamar dari prajurit tadi ada 103, ya, Pak? 103, ya Oke, jadi memang dipastikan supaya setiap tempur juga prajuritnya pun halus dalam kondisi yang selalu bisa mendapati siratnya cukup, nyaman, ya, Pak, ya? Iya, pastinya dari sini, Pak Baik Iya, di tempat-tempat langsung sepuluh, ya Kata misalnya dari Indonesia tinggi, kali ya Oke, boleh kita lihat lagi, Pak, mungkin ke bagian lain dari kapal ini, ya, Pak, ya? Boleh, boleh 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 Boleh